Jika kita menemukan soal seperti ini, maka soal ini kita kerjakan dengan metode eliminasi Dimana salah satu koefisien X atau koefisien Y ini harus sama nilainya untuk kedua persamaan ini Misalkan kita tulis yang pertama ya, 13X-4Y sama dengan 57 Lanjut yang kedua 5X tambah 2Y sama dengan 29 Nah ini min 4, supaya bisa kita eliminasi berarti ini harus plus 4 Boleh min 4, boleh plus 4, namun disini lebih gampang kita buat menjadi plus 4 saja Berarti ini kali 1 yang ini dikali 2, hasilnya adalah 13X-4Y sama dengan 57 Mirip ya sama yang tadi, berarti yang kedua 10X tambah 4Y sama dengan 29 dikali 2 Berarti adalah hasilnya 58 Kita jumlah ya, karena min 4Y tambah 4Y hasilnya habis, 0 Lanjut berarti 23X sama dengan 57 tambah 58, 115 Maka X sama dengan 115 dibagi 23 sama dengan 5 Lanjut, untuk mencari X berarti kita sudah selesai mengeliminasi yang Y Berarti untuk mencari yang Y, kita harus mengeliminasi yang X Kita tulis ulang ya, 13X-4Y sama dengan 57 Lanjut, 5X tambah 2Y sama dengan 29 Supaya sama, berarti yang ini kita harus dikali 5, yang ini harus dikali 13 Kita lanjutkan berarti 13 kali 5, 65 65X min 20Y sama dengan 57 dikali 5 Berarti ini adalah 285 Untuk yang selanjutnya, 65X disini 13 kali 2, 26 Tambah 26Y sama dengan disini 377 Nah, ini berarti 65X, supaya habis dengan 65X, berarti harus kita kurang Berarti ini, min 20 min 26 adalah min 46Y Sama dengan min 285 dikurang 377 Berarti ini 2, berarti ini 92 Min 92, maka Y sama dengan min 92 dibagi min 46 Sama dengan 2, maka X sama dengan 5 dan Y sama dengan 2 Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya